4 orang warga di desa Mekarjaya, Kabupaten Sumedang, tersambar petir saat hujan deras mengguyur wilayah Sumedang pada selasa kemarin. Satu orang meninggal di tempat, sementara satu orang lainnya mengalami syok dan luka ringan. Satu dari empat korban atas nama Marsih yang tersambar petir di desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang, Utara Kabupaten Sumedang pada selasa malam, masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum daerah Sumedang. Marsih menjadi korban selamat bersama dengan dua orang lainnya, yakni Rosida dan Rian, setelah tersambar petir saat tengah berteduh di gubuk pesawahan pada selasa siang. Namun na'ah suaminya Ruhiat, 52 tahun, tewas di tempat setelah tersambar petir di lokasi yang sama. Saat kejadian, semua korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tiga orang berangsur-angsur membaik, sementara nyawa Ruhiat tidak terselamatkan. Ini gimana tadi? Lemes aja, nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Kenapa katanya itu? Susak. Susak? Ya lemes. Sakit. Itu lagi ngapain? Apalagi di dalam salun. Itunya petirnya yang berawal itu, orang istri. Korban meninggal Ruhiat pun langsung disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan pada Rabu pagi. Sementara satu orang yang merupakan istri korban masih dalam perawatan intensif di RSUD Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV. Diki Guntara, Bandung TV. Diki Guntara, Bandung TV.